hai 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 oi strike strike uh strike mantap hehehe Hai strike strike hai 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 oi strike wih maya nih oh fight-nya ada strike 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 gang mantap lumayan agak besar nih king assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yo whats up king jumpa lagi dengan saya Cikita Mehdi kita ketemu lagi di channel 1% Mancim yo king halo king halo king halo morning king halo selamat pagi king halo morning king selamat pagi king terus pantengin ya 1% Mancim yo king oke kali ini di video ini saya akan sharing saya akan berbagi saya akan sharing 5 tips untuk casting gabus boom tapi sebelumnya dukung channel ini dengan like komen dan subscribe karena subscribe itu gratis king thank you sebelumnya bukan maksud saya untuk menggurui bukan saya so-soan so-pinter atau gimana cuman kali ini saya pengen berbagi aja soalnya kemarin saya dapat ilmu woy mantap kemarin itu kan saya sempat boncos terus saya dikasih tau dikasih lejangan woy lejangan dikasih inilah ya apa ilmu ilmu bertapa akhirnya saya gak boncos gimana cara-caranya gimana tahap-tahapannya nanti kita bahas no skip skip oke oke ini yang mau saya sampaikan ini geng jadi bukan dari saya pribadi tapi ini rangkuman dari kawan-kawan yang ngajarin saya mentor-mentor suhu-suhu yang ngajarin saya buat testing gabus yang tadinya saya belum tahu gimana bedanya udah pernah dulu udah pernah cuman dapetnya satu itu udah berapa tahun yang lalu kali ini coba dibanyakin lah strike-nya ada ilmu-ilmu ada tips-tips nya no skip skip dan beri oke sebelumnya jangan lupa subscribe nyalakan notifikasinya terus boleh share ke teman-teman yang lain yang mungkin testing gabus juga atau suka lihat video mancing atau lihat video sharing boleh lah boleh lah kasih-tasih tips yang pertama boom tips yang pertama ini tidak lain tidak bukan adalah niat dan berdoa agar kita gak boncos oke kita harus minta izin sama yang punya alam semesta kita mau mancing ya Allah berikan like-an yang banyak amin tips yang kedua carilah spot-spot yang berpotensi ada ikan gabusnya carilah spot-spot yang berpotensi besar ada ikan gabusnya itu penting jangan jangan sampai kita lempar di asal genangan padahal itu genangannya karena hujan semalam di lapangan poli tahu-tahu ada genangan kita lemparin waduh dapat dapat apa ya dapat dikatain orang juga tips yang ketiga apa itu usahakan kalau kita udah ketemu spot-nya terus kue ini kira-kira gabusnya banyak kira-kira gabusnya melimpahnya disini cuma disitu harus diperhatiin lagi disitu banyak tajur atau enggak kalau kelihatan ada jaringnya atau enggak kan biasanya ada pelampungnya atau apa dipasang ada tajur atau enggak ada jaringnya atau enggak harus dipastiin lagi dan satu lagi usahakan spot-nya itu belum di casting sama orang sebelum kalian misalnya ada orang casting jam 9 pagi kalian datang jam 11 jam 12 cuma dapat sisa pertama sisa ikannya kalau mau makan yang kedua biasanya kalau yang mau cel atau udah di casting sehari dua kali udah gak mau makan lagi nah itu ya dicatat jadi tadi apa tips yang ketiga pertama lihat medan jaring tajur lihat sudah ada yang casting apa belum mungkin tambah satu lagi tempat itu sering di strum atau enggak usahakan ya mungkin ada jaring ada tajur cuman kita geser tempat masih banyak tempat misalnya tempat-tempatnya banyak terus kalau misalnya udah ada jejak kaki cara mengetahui udah di casting apa belum biasanya ada jejak kaki disitu di jejak kaki orang udah rumput-rumput udah diinjak nah itu kemungkinan besar mungkin udah di buru orang lain nah setahu saya seperti itu oke lanjut ke tips yang keempat tips yang keempat ini yang agak penting mengenai ini game strategi kita yang terstruktur dan masif strategi kita yang matang buat casting gabus khususnya gabus nah kita harus usahakan bisa cek air gimana itu cek air pertama cek air itu lihat spotnya itu dalam atau enggak biasanya kelihatan juga kan terus yang kedua suhu air oke kita bahas yang pertama dulu yang pertama tadi ya tips yang keempat yang poin A nah ini kita lihat spotnya dalam atau enggak ini soalnya berkaitan dengan pemilihan pemilihan nur kita pemilihan buat umpan kita kita mau pakai umpan yang siki yang menyelam atau yang terapung yang tebuatar nah untuk kedalaman kan bisa dilihat enggak perlu nyebur juga dilihat yang dalam kita pakai umpan yang siki kita pakai umpan yang menyelam contohnya seperti spinner mino bisa juga atau soft rock yang udah dimodif ada juga dia di tengah-tengah enggak di top tapi enggak juga di terlalu bawah 10-20 cm di bawah air 10 cm lebih lah di bawah air nah itu bisa udah dimodifikasi mungkin di kasih timah lagi oke tadi tips yang keempat poin B adalah suhu air nah suhu air ini kalau kita bisa megang air atau ngambil air yang tentunya harus hati-hati ya usahakan spotnya itu enggak berbahaya kayak spot-spot buaya pomodo dinosaurus kayak gitu usahakan usahakan enggak ada kalau misalnya enggak ada yaudahlah enggak usah di cek cuman ya diambil air sedikit bisa nah kalau gabus itu katanya suhu-suhu bayang itu ikan gabus itu kalau air hangat ya berarti ini ikan gabus itu kalau air sedang hangat itu biasanya dia mainnya di bawah dasar-dasar kalau spotnya dalam ya itu biasanya mainnya di bawah agak dalam kedaleman satu meter mungkin gabus biasanya satu meteran kolam-kolam kayak gitu satu meteran yang namainya di bawah kalau air hangat kalau air sedang dingin biasanya suhunya di airnya suhunya dingin dia mainnya di atas kita pakai umpan top water bisa pakai jump frog joust frog geyal wtd bisa pakai propeller terserah itu kalau pakai soft frog yang di atas bisa oke kita tambahin saya tambahin lagi ya yang dari saya tambahin lagi tadi itu kalau misalnya oh gini geng kalau dalam itu resikonya ngkut emang ada emang ada pasti dalam ya kita lihat spotnya dulu kita lihat disitu ada misalnya pelepak pohon sawit atau ranting ranting kayak gitu kita bisa lihatkan oh ini gak ada ini aman insyaallah nah kita lempar kita lempar coba coba geser geser kalau biasanya rata-rata satu misalnya kita ngambil satu spot cukup tiga kali lemparan itu biasanya dia udah nyau udah mau gak usah lemparan ketiga atau lemparan keempat biasanya udah mau biasanya ada juga tempat yang manggilnya itu mungkin sampai sepuluh kali lempar di tempat yang sama saya pernah manggilnya lama gak tau kenapa saya juga gak tau kenapa sampai sepuluh lima belas lempar itu terus dipanggil untuk manggilnya saya rekomendasikan pake umpan yang berisik kayak jauh sprog mungkin sama agiol yang ada bunyinya mantap propeller itu buat manggil kalau misalnya di tempat yang cetek airnya cetek bisa pake soft rock soft rock itu mungkin kalau yang gak biasa agak ini kaget nyentaknya terlalu cepat itu biasanya moncile ada tips juga agak ditambah intima agak tenggelam sedikit nah itu katanya katanya bisa lebih menambah inilah kemungkinan buat hookupnya lebih bagus kalau yang tadi kita bahas air hangat kalau air hangat atau air dingin itu kan pada asarkan feeling kalau bukan itu ya kita pega kita lihat terus disitu kan bisa kelihatan wah main atas apa main bawah bisa menentukan mur lewat situ kalau memang adanya soft rock kalau adanya geol pakai geol yang penting itu tips uncal tips yang ke lima yang kelima ini tipsnya cukup sederhana gak berbelit jadi tips yang kelima adalah langsung lempar boom ngamain nunggu apa lagi ya kan kalau yang tadi itu udah misalnya pertama niat sama doa kan berangkat kita niat dulu kan niat mancing apa mancing gak bus kita mau mancing gak bus niat udah berdoa udah lanjut yang kedua kita cari spot lokasi yang bagus dapat udah yang ketiga pastiin istilahnya apa ya kompetitor asli kompetitor kita kira-kira spotnya aman ya ada kompetitor itu pasti cuman kira-kira aman lah mainnya aman masih ada prospek gabus banyak berangkat yang keempat tadi kenali air yang kelima langsung lempar lalu apa lagi udah pokoknya langsung lempar ajar aja oke mungkin gitu aja bukan maksud menggurui ya sekali lagi bukan maksud menggurui saya cuman berbagi ilmu saya yang dikasih sama senior-senior gabuser siapa tau bermanfaat ya gak ada ilmu pasti dalam memancing bebas terserah terserah itu bahwa pakai teknik ini bisa teknik itu bisa emang tidak ada yang pasti dalam memancing pokoknya coba terus ada cara baru coba lagi ada ilmu baru coba lagi oke yang penting tuh jangan ini ya oke jangan ke patok harus ini harus itu lempar aja itu yang utama lempar kita cash boom insyaallah nanti bacos oke gitu aja mungkin dari saya sedikit sekali semoga bermanfaat jangan lupa tinggalkan komen kalau ada yang kurang terus jangan lupa subscribe like dan share ke teman-teman yang mungkin ini ya suka dengan pergamusan boleh boleh kalau yang udah senior senior ijin king numpang lewat cuma mau sharing ampun nah mungkin gitu aja ya jangan bisa saya sampaikan saat ini jangan lupa ya dukung terus channel ini oke thank you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 1% mancing yo i king selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati